selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita memulai pelajaran bahasa Arab pada hari ini mari kita awali pembelajaran dengan membaca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim semoga dengan membaca basmala kita diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk menerima materi pelajaran pada hari ini amin ya rabbal alamin selanjutnya Bu Anissa sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama dengan meniru lafal dari guru di video pembelajaran peserta didik dapat menirukan bunyi mufroda terkait materi asma ul amroldi dengan lancar yang kedua dengan menyimak penjelasan guru peserta didik dapat mengetahui kalimat tanya dengan menggunakan bimata syuruh dengan benar selanjutnya kita akan memasuki materi asma ul amroldi atau nama-nama penyakit oleh karena itu persiapkan buku tulis, alat tulis, buku ringkasan bahasa Arab dan juga buku bahasa Arabnya, buku cetaknya ya sehingga mempermudah selalu-selalu dalam belajar bahasa Arab pada hari ini sebelum kita masuki pelajarannya kita ulang kembali yuk dan mengingat kembali mufroda atau kosa kata tentang asma ul amroldi nama-nama penyakitnya alamul asnani alamul asnani dan mengingat kembali sakit gigi zukamun 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 yurhun yurhun suda'un suda'un zukamun flu yurhun luka suda'un pusing suda'un 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 Alamul Bokni Mausun Mausun Tobibun Dokter Alamul Bokni Sakit Perut Mausun Mah Atau sakit lambung Jangan lupa Soleh-soleh di rumah Juga sambil menghafalkan Dengan membaca mufratnya Atau menghafal mufratnya Dan juga artinya ya Agar lebih mudah dalam Mempelajari materi asmaul amrodi Atau nama-nama penyakit Jika kita ditanya dengan Kalimatannya Bima tasy'uruh Jawabannya Asy'uruh binuktoh-nuktoh Nuktoh-nuktoh maksudnya titik-titik Apa yang kamu rasakan? Jawabannya Saya merasakan titik-titik Merasakan apa? Sakit yang kita rasakan Al-Mithalu Contohnya dari kalimatannya Bima tasy'uruh Bima tasy'uruh ya Hasan Asy'uruh bisuda'in Artinya apa? Apa yang kamu rasakan wahai Hasan? Hasan menjawab Saya merasakan pusing Atau saya merasa pusing Seperti itu ya Jadi pertanyaannya adalah Bima tasy'uruh ya Hasan Bima tasy'uruh Apa yang kamu rasakan? Ya Hasan Wahai Hasan Jawabannya Ash'uruh Bukan tasy'uruh Tapi menggunakan Ash'uruh Ash'uruh ditambah bi Ash'uruh bisuda'in Saya merasakan pusing Pembelajaran bahasa Arab pada hari ini Sudah selesai Kita sudah belajar tentang Mufrodat Atau kosa kata tentang Nama-nama penyakit Atau asma'ul amrodi Dan juga Kalimatannya menggunakan Bima tasy'uruh Jawabannya dengan Ash'uruh bi Ash'uruh bi Bisuda'in Dan lain-lainnya Selanjutnya kita akan Melaksanakan Evaluasinya Evaluasi pada hari ini Rabu 27 Oktober 2021 Silahkan soli-solihah Kerjakan soal evaluasi Di buku ringkasan bahasa Arab Halaman 17 Disitu ada 5 soal Silahkan dikerjakan di bukunya Kemudian difoto dan dikirimkan Melalui link google form Yang nanti bu Anissa Kirimkan Ma'an aja Semoga berhasil Untuk pelajaran hari ini Sudah cukup Pesan afektif yang dapat Bu Anissa sampaikan Jangan lupa Untuk membantu Orang tua di rumah Meroja'ah Dan menambah hafalannya Dan juga disetorkan kepada Bapak atau ibu guru Kemudian solat 5 waktunya Jangan lupa Tetap dilaksanakan dengan baik Belajar dengan tekun Dan juga Jaga kesehatan Dari ibu Anissa cukup sekian Mohon maaf Bila ada kesalahan Semoga semangat selalu ya Salih-salihah Dalam belajar bahasa Arab Bersama ibu Anissa Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!